Tapi basenya di Madiun itu seberapa besar Gangster ini? Lumayan. Lumayan ya? 10 lah. Jadi terlalu jancor untuk bertahan hidup gitu ya. Benar, benar. Jadi 10 orang member dari Kasih Sayang bisa membuat Madiun bergetar. Alright Johnny, masih di episode paling ngocol. Apalagi kalau bukan Gas John. Dan Bang Johnny masih berada di Indonesian Custom Show. Hari kedua di sini akan lebih berfaedah gitu. Karena kita ingin tahu. Banyak sekali teman-teman dari berbagai kegiatan atau pergerakan yang hadir di sini. Yang membuat saya cukup penasaran gitu ya. Banyak sekali local movement-local movement yang disediakan space oleh ICS. Untuk saling berkolaborasi dan bersinergi. Demi terwujudnya custom culture Indonesia yang semakin hakiki gitu ya. Jadi saya mau coba samperin beberapa local movement yang ada di sini ya kan. Dan pengen tahu maksud dan tujuan mereka apa. Alright Johnny, di sebelah saya saya ada berada istri-istri muda Bang Johnny bernama siapa namanya nih? Adel. Aduh Adel. Kalau kamu namanya siapa? Iya. Aduh saya tuh jadi pengen koin lagi gitu ya. Nah ini ada teman-teman dari Rocking Friday. Sebuah local movement yang baru Bang Johnny dengar ya kan. Tadabayanya kita bawa cewek ini ke kamar. Untuk kita tanya-tanya lebih langsung. Apa makna dan tujuan dari Rocking Friday? Apakah kita ngerock di hari Friday? Oh enggak. Nah ini di sebelah saya udah ada. Aduh mukanya gak enak nih kayak aspa loh. Kalau ini kan enak loh ya kan. Ini sampaikan jenengnya siapa? Saya Anggi. Ada Mas Anggi sebagai penggiat atau sebagai apa nih? Penggiat juga bersama. Bisa dijelasin gak apa itu Rocking Friday? Saya Rocking Friday itu mula-mula itu gitu mas. Jadi kayak kita mau gabungin skena motor. Tapi menyeluruh. Enggak semua harus custom. Jadi kan sekarang balik lagi ke basic ke 90. Kita ada era kayak motor bebek, odisi ini kan. Itu kita masukin semua jadi biar Membaur lah. Digabungin sama skena party. Wih nakal dong. Iya biar raga gimana. Makanya ini brand ambasadornya Yang menantang saya untuk party gitu ya. Nah ini asalnya dari mana sih Rocking Friday ini? Ini dari Jogja. Oh dari Jogja. Local pride. Pabrikan Jepang lah. Amerika juga. Istilahnya semua per customan itu membaur. Ada Mbak-Mbak ini juga. Ada. Terus? 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 Kalau itu sih tiap tahunnya pasti harus ada. Artinya menurut Mas Anggi ya? Anggi. Apakah ICS itu terlihat berkomitmen dalam mendukung pergerakan-pergerakan lokal seperti kalian ini? Berkomitmen sih. Karena kan kita juga bisa lihat yang diundang juga builder-builder-builder. Masih lokal-lokal kan dari tiap kota-kota. Betul. Saya kemarin juga dapatkan ya syukur lah kita juga bisa bayar ke teman-teman di luar kota atau di Jogja sendiri. Mungkin ada yang nggak tahu karena kita baru setahun kemarin kita bikin ini. Si movement ini ya? Iya. Ini bootnya bayar apa nggak? Nggak moda lah kelihatan. Bisa dijawab ya. Jadi itu John. Bagaimana di sini bisa kita lihat bagaimana Indonesian Custom Show bertemakan Pride and Nationalism itu mendukung adik-adik kita ini yang cukup sensasi gitu. Jadi saya pamit undur diri dulu ya. Karena saya tuh udah punya anak dua gitu. Tapi kalau di sini tuh kayak bagaimana gitu ya. Jadi terima kasih Mas Anggi. Semoga sinergi positif motor apapun jenisnya, mesin apapun bisa. Tua-muda bergabung. Yang penting party. Partinya aja. Assalamualaikum. Nah di sini kalau kita bicara ada masuk angin, minum tolak engine. Jadi ini ada siapa nih? Endra. Jadi kalau kita bicara tolak engine ini adalah salah satu local movement yang hari gini itu cukup terdengar suaranya di kota-kota besar gitu ya. Karena tolak engine ini walaupun berasal dari kota tidak besar gitu ya. Tidak. Dari kota bernama Light Earth. Dari Sukabumi beliau bisa menciptakan sebuah community atau pergerakan yang lebih sering ini motor-motor thrill katanya. Thrill ada secara masuk sih. Custom-custom kayak gitu masuk bang. Tapi tanpa membedakan, mau itu metik, mau itu custom, mau itu apapun itu, selagi emang orang yang mau udah rider atau mau ikut, kita mewadahi, mefalesitasi gitu. Jadi seberapa sering kalian bikin acara pertemuan atau riding baron di Sukabumi? Kalau kita ada acara tahunan namanya pertemuan lokal, sama kayak acara-acara kesem kayak gitu. Nah nih Jon, kita lihat Jon. Jadi memang kalau kita bicara kegiatan-kegiatan tolak engine ini biasanya karena Sukabumi itu dikenal punya alam yang cukup cantik gitu ya. Jadi biasanya perjalanan-perjalanan yang mereka lakukan itu juga ke spot-spot pariwisata yang ada di Sukabumi. Oke, kemarin juga kita beres acara dari tolak engine namanya Iwan itu main ke Bromo. Oh, main ke Bromo ya? Bromo terus main ke Lombok, jadi main ke arah timur sana gitu. Udah sampai sana sih mainnya udah. Mainnya udah mulai jauh-jauhan ya? Udah jauh mainnya. Oke, kalau gitu saya mengapresiasi pergerakan tolak engine. Semoga tolak engine bisa menginspirasi para masyarakat-masyarakat pengangguran. Yang ada di seluruh bumi ini untuk bisa lebih positif. Yang penting esensinya kita bisa bersenang-senang Joni ya kan? Selamat sampai jumpa lagi. Hatur hideng. Hatur nuhun. Mohon sia anjing sia manek. Kalau gitu saya masih mau abar kunjung lagi ke beberapa komunitas atau local movement yang saling mendukung kegiatan ICS ini gitu ya. Sukses ya. Kali ini di sebelah sini ini ada boot yang cukup nakal gitu ya dengan ornamen-ornamen yang aur-auran. Ya kan? Ada motor nggak jelas ini. Namanya juga jorok. Pacoli. Sekarang di samping saya ini sudah ada apa nih namanya nih? Azhar. Azhar udah sholat dong? Lahir saat azhar loh nggak lo nggak sholat kebangetan loh. Iya mas. Kita bicara soal pacoli ini. Pacoli ini apa sebenarnya pacoli ini? Pacoli ini terbentuk dari Pak Buyuban Chopperliar. Oh. Bukan kebiasaan laki-laki yang suka menyenangkan diri sendiri itu ya? Bukan. Jadi esensinya Chopperliar itu apa sebenarnya? Chopperliar itu kayak ya lebih ke anak-anak yang lebih. Kelihatan kan mas ini bootnya kayak lebih hauran-hauran, lugal-lugalan bisa dibilang gitu sih. Esensi Chopperliar itu sebenarnya liar nih loh. Benar bisa. Chop kan dipotong motor sembarangan, naik motor pakai kaos gitu ya. Jadi ini menerapkan esensi Chopper pada sesungguh-sungguhnya gitu ya. Iya benar. Nah Pacoli ini sebenarnya sebuah lokal movement berasal dari kota mana? Dari Aswi Jogja. Oh Aswi Jogja. Sampai kan berarti Jogja. Jogja. Jadi rata-rata membernya itu wang Jogja? Rata-rata kebanyakan rata. Kegiatannya biasanya apa aja tuh si Pacoli ini? Nongkrongnya tuh mah nongkrong. Biasalah mas. Anak muka. Mabok. Iya tau sendiri. Maboknya apa kalau Jogja itu? Ciu-ciu. Ciu-ciu gitu ya. Ya jadi itulah John. Jadi sebagai masyarakat yang dijamin undang-undang dasar Republik Indonesia, itu tuh dijamin untuk berkarya dan berekspresi. Iya. Itu pun yang dilakukan oleh teman-teman dari Pak Mas Turbas ini. Ya kan? Dia mau mengekspresikan dirinya untuk menjadi liar. Yang penting tetap berkendara dengan baik, patuhi peraturan lalu lintas. Benar. Dan sopan. Ya jadi sukses selalu ya. Semoga energi positif dari Pacoli bisa menyebar racun yang positif karena bocil-bocil di Jogja. Yang bocil-bocil jangan berantem aja PSG Mama Sleman. Yang penting naik motor bareng gitu ya. Jadi kita mau lagi ke mampir ke boot-boot lain yang ada di sini. Jadi buat kalian saksikan terus. Mic saya balikin. Terima kasih. Silahkan. Thank you ya. Thank you. Nah kalau tadi udah ada Pacoli. Sebuah local movement dari Yogyakarta. Di sini ada satu yang cukup mengundang mata untuk melihat ya kan. Di sini ada afternoon kurusin. Mungkin lagi diet. Jadi kita coba masuk. Karena kalau kita lihat ya. Mas ini saya numpang lihat foto-foto mas ya. Oh iya. Kalau kita lihat nih foto-fotonya John. Ini artwork-artworknya itu cukup mengundang selera. Begitu juga dengan foto-fotonya John ya. Foto-foto kegiatan mereka ini ya kan. Nah pengen tahu saya ini. Apa itu afternoon kurusin. Di sebelah saya sudah ada. Sama namanya mas? Halo saya Dede mas. Dede? Dede Bali ya. Oh Bali? Bali ya. Udah makan belum? Udah udah. Kenyang? Kenyang Jawa atau kenyang Bali? Jadi Dede ini sebagai penggiat atau pendiri atau apa nih? Kita pendiri bareng-bareng. Kalau kita bicara ini lah. Bicara Bali. Bali itu kan kalau Bang Joni yang sering sebut. Itu bisa disebut sebagai barometer customer culture di Indonesia selain Yogyakarta dan juga Jakarta. Jadi culture-nya Bali itu cukup seksi untuk ditiru oleh generasi-generasi muda pecinta customer culture di Indonesia. Nah saya pengen tahu nih. Sebenarnya apa kegiatan rutin dari afternoon kurusin ini? Kita ini sebenarnya dari teman-teman yang suka keluyuran gitu. Nongkrong-nongkrong. Kebetulan waktu ini ke Ubud. Teman ada punya pila di Ubud. Jadi ada kolam pernangnya juga. Kenapa ada kolam pernangnya? Jadi kita sering nongkrong di dekat kolam. Nongkrong-nongkrong. Jadi ini bukan klub motor bukan ya? Jadi siapapun bisa ikut nih ya? Jadi kita siapapun ada agenda riding baron, sungai, atau mana pun. Kalau Bali itu naik motornya ke alam-alam gitu ya? Kalau Jakarta naik motornya dari gang ke gang. Dari macet ke macet. Iya kan? Kalau kita ke alam. Dengan banyaknya saudara-saudara kita yang bergerak positif seperti ini. Ini memberikan ruang berekspresi bagi banyak sekali lokal-lokal builder yang butuh eksistensi sebenarnya. Kalau Bali itu kan banyak bengkel kita pernah tur di Bali ya? Cangli ya? Kita banyak sekali menemukan talenta-talenta bagus dari Bali gitu ya. Jadi pertanyaan terakhir saya nih, Pak Ade. Buat teman-teman juga yang mau hadir ke acara si afternoon ini paling dekat acaranya kapan? Mungkin kita tahun depan. Tahun depan ada di mana? Ada rahasia nih. Oh masih rahasia ya. Mungkin di kamar ibunya masing-masing. Ada di teman, Mbak Yun, Tugetnya. Jadi pokoknya pasti stay tune terus di afternoon ini karena udah pasti namanya naik motor di Bali itu seperti halnya surga dunia yang harus kalian coba. Ini sih pokoknya sukses selalu untuk teman-teman di Bali. Semeton-semeton. Semeton. Semeton. Semeton-semeton di Bali. Semoga Bali United menjadi juara Liga 1 lagi. RIPA loh. Oke, terima kasih ya. Sampai ketemu ya. Di belakang Bang Doni ini ada sebuah booth yang namanya cukup ngocol ya kan. Jadi ada ex-asih sayang gitu ya. Yang agak-agak imut tapi serampangan. Ya kan? Jadi sekarang saya mau tanya pelaku-pelaku dari apa makna dan tujuan dari kasih sayang ini. Di sebelah saya sudah ada, siapa jenengnya mas? Pandu. Wah, pandu. Aslinya pundi mas. Aslinya kalau medion. Oh, medion itu pecel. Eh, pahlawan ya? Eh, bukan ya. Pendekar. Pendekar. Termasuk sampean. Karena kumisnya ini udah cukup seksi loh untuk bisa disebut sebagai seorang pendekar. Jadi ada kasih sayang. Kasih sayang ini apa sih sebenarnya? Makna dan tujuan kasih sayang ini apa? Kasih sayang adalah... Mau kemana? Mau kemana loh? Sekumpulan orang-orang yang mengasih dan menyayangi apapun kontornya. Oh, oke. Tapi ini lebih ke movement, gangster, atau klub motor, atau komunitas sebenarnya? Lebih ke keluarga. Jadi kumpulnya itu karena nggak sengaja. Oh, nggak sengaja. Itu seperti anak yang hamil di luar nikah itu? Itu keluarnya nggak disengaja dan tidak diharapkan sebenarnya. Tapi dicintai. Tapi dicintai. Mungkin itulah esensi dari kasih sayang, betul? Iya kan? Apa kegiatan yang biasa kasih sayang lakukan di Madiun sana? Kalau pada umumnya orang-orang Sanmori, kita nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi nggak ada fayadanya ya? Nggak ada fayadanya ya? Nggak ada fayadanya. Kenapa nggak dibubarin aja sebenarnya? Justru itu yang tidak pernah dibentuk, tidak bisa bubar. Jadi tidak pernah ada pengukuhan resmi, kasih sayang. Tapi base-nya di Madiun itu seberapa besar gangster ini? Lumayan. Lumayan ya? 10 lah. Jadi terlalu janco untuk bertahan hidup gitu ya? Benar, benar. Jadi 10 orang member dari kasih sayang bisa membuat Madiun bergetar. Madiun itu kabupaten atau kabupaten ya? Kabupaten ada, kota ada. Jadi maksudnya kalau mau masuk sini nih, apa semua anak-anak generasi muda di Madiun boleh bergabung? Naik motor bareng atau harus bagaimana? Kalau untuk asian sendiri, tidak pernah buka member. Jadi 10 itu aja, Sanmori. Gitu lah wanya ya. Jadi cukup absurd lah ya. Tapi paling enggak ya, kasih sayang ini memberikan saya gambaran bahwasannya di kabupaten, di Jawa Timur ya. Itu ada 10 orang enggak jelas yang mendirikan geng motor ini. Itu patut diapresiasi loh. Saya mengapresiasi loh. Ini debunya udah nempel loh ini. Naik motor pakai jaket makanya ya. Jadi inilah bagaimana Indonesian Custom Show itu enggak tebang pilih. Buktinya yang enggak jelas aja dikasih stand di sini. Benar sekali. Ini motor jelek kayak gini juga boleh. Boleh. Saya pakai Jupiter MX juga boleh. Boleh. Yang penting esensi persaudaraannya. Yang penting kasih sayang. Yang penting kasih sayangnya. Jadi dengan kasih sayang bisa menimbulkan passion yang bergabung jadi indah gitu. Jadi indah. Ngerti enggak gue ngomong apa? Ya, iya aja. Jadi pokoknya saya salam buat teman-teman di Madiun ya. Iya. Saya ingin ke Madiun tuh. Itu ada pabrik gula gede kan di sana kan? Ada. Saya mau ke sana. Tapi kapan-kapan saya hubungi sampean. Siap. Saya pengen cek. Ya, oke. Semoga waktu saya ke sana Anda berubah lebih dewasa. Dan lebih dermawan gitu ya. Amin, amin. Sukses selalu kasih sayang. Ini bisa menginspirasi kalian, John. Jadi bagaimana komunitas apapun selama itu positif, pasti diapresiasi oleh generasi muda lokal di daerah kalian. All right, Johnny. Mas, ini episode paling ngocol. Apalagi lo bukan gas, John. Dan Bang Johnny masih berada di rangkaian Indonesian Custom Show 2022. Kalau ini ada di outdoor. Di mana di sini, Indonesian Custom Show menyediakan ruang publik. Ini adalah sebuah tempat di mana sebenarnya yang harus dikritisi adalah di sisi sini ini seperti pasar malam. Jadi mungkin tahun depan pelaksanannya harus dibuat lebih bagus. Yang sana agak bagus, yang sini seperti pasar jumat. Jadi semoga tahun depan pagelaran Indonesian Custom Show lebih baik. Dan di sini juga ada Queen Leka Chopper. Sebagai bapaknya Mbak Leka, yang selalu hadir di rasurnya rangkaian acara motor dan juga mobil. Di sini kita bisa... Eh, saya mau lihat dulu. Kita ajak dulu kita lihat di sini apa saja yang ditawarkan Queen Leka Chopper sebagai salah satu dedengkot ya kan di industri motor Jogja, Jawa, dan sekitarnya. Assalamualaikum. Ini ibunya Mbak Leka bukan? Iya. Iki ibunya Mbak Leka. Jadi ini adalah Queen Leka Chopper. Yang harus kita apresiasi bersama pergerakan beliau. Dan suaminya yang gondrong udah potong rambut ternyata ya kan? Alhamdulillah. Oh, berarti selama ini gak merestui rambutnya si Mas Yaya gondrong. Jadi sukses selalu buat semua. Sukses selalu buat Queen Leka Chopper. Semoga konsistensi di skena Custom Culture bisa menginspirasi banyak builder-builder lokal yang ada di Republik Uganda ini. Jadi saya mewakili encang kameramen brengsek. Ijin pamit. Semoga dengan adanya Indonesian Custom Show membuat geliat Custom Culture di Indonesia semakin positif. Dan juga kita harapkan sinergi yang baik ke depannya agar dunia yang kita cintai bersama ini menjadi sebuah kegiatan yang asik untuk kita nikmati. Nah, seperti biasa. Bang Joni, ijin pamit. Wabila etawfiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gakas Jon, sampai berjumpa. Indonesian Custom Show 2023, Yogyakarta. Assalamualaikum. BAK!